Merah-merahnya cuma satu, satu lembar. Berarti sudah ditempuh 400 kilo. Aku tadi melinding om, pas om udah 4 jam berarti udah 400 kilometer. Itu tuh banyak orang yang kayak gak nyampe kesana gitu. Kembali lagi ke challenge matematika artis dan research Indonesia. Kali ini guest star-nya adalah Om Andre Taulangi. Mantap. Wah gue udah dekanin mau dites apa nih sama Jerome nih? Tapi dulu suka MTK gak? Matematika suka, dulu sempet juga ikut bimbingan belajar. Ikut juga dulu sama Pak Sikimo Lyono. Waktu dulu top banget itu bimbingannya. Tapi kalo di sekolah dulu nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah matematika sih oke. Belum pernah, merah-merahnya cuma satu. Oke. Satu lembar. Satu lembar. Oke hari ini aku bakal tes, kita bakal ada lima soal. Lima level. Oke langsung kita tes. Yuk. Oke selamat datang di kelas matematika bersama Jerome Pauline. Gimana tegang? Tegang banget ini saya. Saya jadi ingat masa-masa SMA dulu ikut EFTANAS. EFTANAS, oh iya iya UN. Tapi sekarang udah gak ada ya? Udah gak ada iya. Oke. Karena Om Andre ini suka touring, naik motor gitu-gitu. Jadi soal kali ini tentang jarak, kecepatan dan waktu. Masih inget gak? Gak inget sama sekali. Gak inget sama sekali. Tapi gak perlu rumus. Kita bisa pakai logika. Oke. 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 Kita langsung ada lima level hari ini. Nanti level 2 sama level 5 nya aku ngomongin. Ya. L1 dulu. Om Andre nyetir mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Dalam 2 jam jarak yang ditempuh adalah berapa km? Oke. Ini kan nyetir kecepatan 60 km per jam. Bener. Dalam 2 jam jarak yang ditempuh adalah tinggal dikali 2. 60 dikali 2. 120. Eh. Kok 120? Bener. 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 Langsung ya. Bener ya? Lancar. Bener. Level 1 selesai. Lancar. Ini baru level 1 nih. Mantap. Mantap. Oke. Level 2. Aku tulis ya. Aduh. Ini masih awal-awal. Biasanya dikasih gampang-gampang dulu sama Jerome. Oke. Soal level 2. Jerome naik kereta api dengan kecepatan 120 km per jam. Kereta api? Gimana ulangi pertanyaannya? Jerome naik kereta api. Kecepatannya 120 km per jam. Oke. Lalu kalau jarak yang ditempuh adalah 360 km. Dan Jerome tiba di lokasinya jam 15.30. Maka jam berapa Jerome berangkat? Naik kereta api 120 km per jam. Per jam. Terus? Jaraknya yang ditempuh itu 360 km. Berarti kalau gitu dia harus 3 jam untuk menempuh perjalanan tersebut. Untuk sampai di lokasi. Terus? Sampainya lebih lebih 30. 15.30 kurang 3 jam. Berarti 14.30, 13.30, 12.30. Jawabannya? 12.30. Benar! Benar nggak? Aduh. Keren. 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 Aduh dekat saya ini. Tapi gimana Om? Seneng kan? Seneng-seneng. Kalau berasa seneng gitu. Apalagi kalau nggak dibantuin. Jangan dibantuin ya. Kalau bisa sendiri itu mantep gitu. Itu yang bikin aku suka sama teman-teman. Oke. Level 3. Level 3. Sekarang Om Andre naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Berangkat pukul 14.45. Berangkat 14.45. Ya. Jarak Jakarta sama Surabaya itu 900 km. Jaraknya nih sekarang. Ya kan? Nah. Om Andre ternyata sampai di Surabaya jam 16.15. Sampainya. Nah. Berapa kecepatan rata-rata dari pesawatnya? Jakarta-Surabaya 900 km per jam. Nggak. Jaraknya. Jaraknya. Sekarang kita harus tahu berapa kecepatannya. Berangkatnya 14.45. Ya. Nyampainya 16.15. Berarti menempuh berapa jam perjalanan itu? Berarti 1 jam 45 menit ya? Eh. 1 jam 45 menit. Kalau 15.45 aja 1 jam. 16.45 2 jam. Ini kan 16.15. Berarti 45 kurang 15. Hmm. 30. 1 jam setengah. Yes. 1 jam. Lantar loh. 30 menit. Ya kan? Ya. Terus pertanyaannya? Berapa kecepatan pesawatnya? Kan 900 km tuh. Jaraknya 900 km dalam 1 setengah jam. Hmm. Berarti kecepatan pesawatnya berapa? Dalam 1 setengah jam. 1 setengah jam itu berarti kecepatannya per jam. Kecepatan per jamnya berapa? Coba kalau per jam berapa? Kalau per menit kan tadi dibagi 90. Berarti kalau per jam dibagi berapa? 900 bagi 1 setengah jam ya? Ya. Benar, benar, benar. Sebenarnya kan 900 dibagi 100 setengah. Wah, lancar banget. 100 setengah. Yep. Berapa tuh? Pake kalkulator. 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 900 dibagi 100 setengah. 1 setengah tuh 1,5. Benar. 600? 600, benar. Benar, benar. Benar, benar. Jawabannya 600 km per jam. Ini kecepatan pesawatnya. Oke. Yoi, lancar. Benar. Atau kalau enggak om, misalnya kan 900 dibagi 1,5 gini kan? Kalau kita bingung, 1,5 itu kan 3 per 2. Ya kan? 900 dibagi 3 per 2 gini kan? Kalau pecahan dibagi inget nggak? Dikali terus dibalik. Jadi dikali dulu. Dikali 2 per 3 kan? Nah, jadi 3 nya coba lihat ini kan? Ya. 300 kali 2. 600. Oh, cepetnya gitu ya? Yes. Mantap. Lancar banget tepuk tangan. Oke. Level 4 sama level 5 ini akan beda level om. Pasti lebih susah kan? Level 4, level 50 ya. Level 100. Ini level 4 ya? Level 50. Oke. Jerome dan Andre berencana touring dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Dengan kecepatan 100 km per jam dalam waktu 10 jam. Rencananya nih. Jadi kita 100 km per jam 10 jam. Nyampe nya 10 jam? Pokoknya 10 jam non stop kita. Itu nyampe tuh 10 jam? Nyampe 10 jam. Tapi ternyata setelah 4 jam jalan kita capek. Terus istirahat 1 jam. Supaya mereka bisa sampai tempat waktu. Jadi kita tetap mau 10 jam di nyampe nya dalam waktu 10 jam tetap menyampe. Berapa kecepatan yang harus ditempuh dalam sisa perjalanan? Bising. Jakarta. Ini lebih mikir. Surabaya. 100 km per jam. Selama 10 jam rencananya. Selama 10 jam. Berarti rata-rata itu 10 km per jam. Untuk nyampe 10 jam. Ya kan? Eh per jam nya itu 10 kilo. Oh engga. Ini kan 100 km per jam kecepatan ya? Oh iya. Kan akan ditempuh dalam waktu 10 jam. Iya. Berarti kalau gitu. Kalau gitu berarti. Sejam aja itu udah nempuh 10 kilo. Sejam kan 100 kilo. Oh iya. Dalam waktu 10 jam berarti 1000 kilo ya? Nah bener. Ya kan? Nah itu sebenernya rumus Om. Jadi rumusnya kan jarak adalah kecepatan dikali waktu kan sebenernya. Tapi sebenernya kita nggak perlu rumus ini kalau kita tahu logikanya. 1 jam 100 km. Berarti 10 jam berapa tadi? 1000 kilo. 1000 kilo. Oke. Nah kita tahu jaraknya sekarang kan berarti. Iya berarti jaraknya 1000 km per jam. 1000 km. 1000 km aja. 1000 km. Iya. Setelah 4 jam. Berarti sudah ditempuh 400 kilo. Gila-gila. Oke oke. Keren banget nih logikanya. Berarti masih sisa 600 kilo lagi. Bentar bentar. Setelah 4 jam. Mereka capek istirahat 1 jam. Istirahat 1 jam. Berarti kan diem ya? Berarti diem nggak mau ngampain. Berarti waktunya nambah 11 jam. Tapi kan mereka tetepnya mau 10 jam. Nah berarti. Nah supaya dapat waktu. Sisanya itu kan harusnya 600 kilo lagi ya? Iya. Hah? Bener-bener. Sisanya mesti 600 kilo. 600 kilo. Iya. Gimana caranya ditempuh dalam waktu 10 jam? Eh. Sisa waktunya berapa? Sisa waktunya berarti 6 jam. Tapi kan mereka istirahat 1 jam. Tambahin berarti. Jadi sisa waktunya? 7 jam. Enggak kebalik dong. Harusnya dikurangin. Oh iya 5 jam ya? Iya bener. Siswaktunya? Oh iya siswaktunya 5 jam. Iya bener. Berarti 600 dibagi 5. Jadinya? Jadinya mereka harus 600 bagi 5 itu tuh 12. 120. Jadi? Berarti dia harus 120 kilometer per jam. Oh iya. Oh iya. Iya bener-bener. Iya bener-bener. Wah keren banget. Keren banget. Iya kan? Iya bener. Iya bener. Iya iya. Iya kan semua pake rompika. Gantar rumusnya. Iya iya iya. Gantar rumusnya. Oh iya aku bikin. Aku tadi melinding om. Pas om udah 4 jam berarti udah 400 kilometer itu tuh. Itu banyak orang yang kayak gak nyampe kesana gitu. Karena nafala rumus kan. Kalo ini kan karena om gak tau rumusnya berarti yaudah. Pake lo banget aja. Kalo 4 jam berarti kan udah tinggal 400 kilometer ya. Sisanya 600 kilometer. Tapi waktunya tinggal sisa 5 jam. Jadi harus bagi 5. Iya 120 kilometer per jam berarti ya. Aku udah cukup banget. Lama anulis luar. Lama anulis luar. Oke. Level 100. Level terakhir om. Aduh ini pasti yang susah nih. Apa? Ini pasti susah banget. Gak gak. Oke level 100. Kalo tadi salah-salah tadi kan kita kan bareng nih kan om. Sekarang kita berlawanan arah om. Jadi Jerome dari Bandung. Oke. Mau ke Jakarta. Naik mobil kecepatannya 60 kilometer per jam. Oke. Jerome ya dari Bandung ke Jakarta. Nah om Andre kebalik. Dari Jakarta ke Bandung naik Harley kecepatannya 80 kilometer per jam. Lebih cepet nih. Gini jadinya kita. Set gitu. Nah jaraknya Jakarta sama Bandung anggap aja 280 kilometer. Jaraknya. 280 kilometer. Jaraknya. Jika mereka berangkat sama-sama pada pukul 14.00. Jam berapa mereka bakal berpapasan. Gimana kira-kira logikanya. Bandung-Jakarta ditempu 280 kilometer. Jakarta-Bandung. Bandung-Jakarta ditempu 60 kilometer per jam. Jakarta ke Bandung 80 kilometer. Berarti lebih cepetan Jakarta-Bandung ya. Speednya beda. Jadi aku santai. Om Andre lebih ngebut gitu. Tapi kita kan berarah nih Set. Bakal ketemu di tengah-tengah. Ini selisihnya aja 80 kurang 60. 20. 280 bagi 20. 140 kilometer. Itu apa itu? Itu apanya? Kalau om ngitung itu itu apa? Itu berarti kan kalau kilometer per jamnya nih. Kalau misalnya kita bandingin. Berarti ada selisih 20 kilometer per jam. Oke. Karena beda jarum 60 kilometer per jam. Gue 80 kilometer. Berarti kita ada. Iya. Selisih 20 kilometer per jam. Nah itu. Itu adalah. 280 kilometer. 280. Dibagi. 20. 140 kilometer. Masih salah logikanya. Salah logikanya. Coba ya. Kita visualisasi ya om. Coba. Nah misalnya kalau di matematika om. Kita tuh. Bisa. Bikin soal yang lebih simple. Supaya kita tahu logikanya. Misalnya ada jalan ya. Misalnya ini kita. Anggap aja 10 kilometer gitu ya. Disini ada. Om Andre. Disini aku ya. Misalnya kecepatannya sama. 1 kilometer per jam gitu. Aku juga 1 kilometer per jam. Ya oke. Gitu ya. Berarti dalam 1 jam. Dia kesini 1 kan. Ya kan dalam 1 jam ya. 1 jam pertama. Berarti. Om Andre. Disini kan. Ini 1 kilometer. Iya kan. Aku disini ya. Iya. Iya kan. 1 kilometer. Berarti aku udah mendekat kan. Mendekatnya 2 kilometer. Bener gak. Mendekatnya 2 kilometer. Jadi kita mendekatnya. Jaraknya sekarang tinggal. 8 kilometer. Bener gak. Oh iya iya iya. Betul. Kalau di 2 jam gimana. Berarti kan 1 lagi kan. Iya. Bener gak. Jadi makin deket lagi. Makin deket. Jadi sisanya 6 kilometer di tengah. Iya. Nanti gini nih. Sisanya 2. Ini 2. Ini 6 kan. Iya. Begitu terus kan. Jadinya berapa jam. Sampai di titik. Bakal. Bakal. 10. Bakal 5 jam doang. 5 jam iya. Iya. Bakal 5 jam kan. Iya. 10 dibagi. 10 dibagi. Ada 2 orang itu kan. Ini ditambah ini kan. Iya betul. Betul. Karena secara logika. Karena mereka berlawanan arah. Jadi kecepatannya nambah. Iya. Iya. Betul. Itu logikanya. Jadi nyampainya 5 jam. Dalam 5 jam. Nah sekarang. Tadi kan berarti. Andre di sini. Jerome di sini kan. Ini udah 90 kilometer kan. Iya. Terus Andre 80 kilometer per jam. Jerome 60 kilometer per jam. Nah gimana tuh. Set. Set. Kalau dalam 1 jam ya. Dalam 1 jam berarti gimana posisinya om. Dalam 1 jam. Berarti itu. 80. Om Andre udah 80 ya di sini. 80. Aku udah 60 di sini. Tengah-tengahnya berapa? Sisanya. 80 per 60 kan berarti. 140. Sisanya 140. Benar. Terus. 150. 40. Terus jam kedua. Jam kedua berarti sama. Yang ini masuk 160. Eh. Yang. Iya ini 160 ya. 160 di sini. Yang ini masuk 120. 120. Ketemu kan? Ketemu. Iya. Iya. Berarti. 2 jam doang. Iya. Benar. Jadi 2 jam doang. Nah kalau tadi om Andre kan. Om Andre kurangin kan. Oh harusnya. Gini caranya. Tinggal 80 tambah 60. Itu jadi kecepatan total om. Iya. Tadi kan gue bilang tuh. 60 sama 80 tuh selisihnya 20. Benar. Ini kilometernya 280. Berarti 280. Dibagi 20. 140. Kilometer per jam. Ah bingung. Jadi. Jadi kalau kita berlawanan. Ini ditambah. Iya. Tapi. Kalau lu bilangnya om Andre tadi. Itu udah hampir benar. Tapi. Itu kalau kita. Gini. Kalau kita lomba. Misalnya om Andre disini. Om Andre 80 km per jam. Oke. Aku 60 km per jam. Selisihnya 20. 20. Jadi setiap jam. Kita jaraknya. Aku tinggal 20. 20. 20 terus. Kalau misalnya. Untuk sampai ke. Misalnya. 260 gitu kan. Berarti kan om Andre kan. Kita kan. Aku kan. Beda 20 km. Berarti kita nanti dibagi. Jamnya gitu. Kita bakal beda berapa jam. Gitu. Ya ya ya. Gitu sih. Gitu sih. Latian terakhir. Tapi keren. Serus-serus. Tapi mantap sih. Gue masih menasang otak gue lagi. Tapi keren om. Jago-jago. Jago-jago. Dan ini kan sebenernya ya. Gak pakai rumus-rumus kan sebenernya. Dari awal lama tadi udah gak pakai rumus kan. Keren. Pantap. Thank you. Thank you. Oke selesai kelas hari ini. Terima kasih om Andre udah mau main. Terima kasih om Matematika. Sama-sama. Makasih ini jadi pengetahuan lagi nih buat saya. Karena kan udah lama juga gak begini-beginian lagi kan. Ya pokoknya semangatku pengen kayak. Yang nonton juga supaya belajar juga. Dan kayak bikin Matematika jadi menyenangkan. Iya betul. Dan itu memang penting banget. Sampai kapanpun kepake. Jadi jangan anggap. Wah Matematika itu menyebalkan. Ternyata setelah kita tahu ilmunya. Nyenangkan dan pasti sampai kapanpun gak terpakai. Benar. Thank you Jago. Thank you om. Thank you. Jamatane Manta Pujiwa.